selamat menikmati kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya baiklah sobat kreatif, kali ini saya akan coba berbagi sedikit teknik tak seberapa dan saya akan coba praktekan juga dan sedikit penjelasannya, semoga tidak belepotan cara menjelaskannya dan mudah-mudahan bisa dipahami meskipun teknik atau cara ini tak seberapa, tapi insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk sobat kreatif yang masih awam dan pemula sama seperti saya dan alhamdulillah sobat kreatif, alhamdulillah juga saya masih bisa berbagi di awal tahun 2020 ini, semoga kita semua diberi panjang umur dan makin semangat menata hal-hal yang positif di tahun-tahun selanjutnya mari kita mulai sobat kreatif untuk bahan praktek kali ini saya coba pakai besi hollow sisa 40x40 dengan ketebalan 1,2mm saya akan coba praktekan secara potong 60 derajat pada sudut potak hollow untuk menghasilkan bentuk segi 6 beraturan atau heksagonal seperti yang kita ketahui sobat kreatif sudut dalam pada segi 6 atau heksagon adalah 120 derajat jadi untuk mendapatkan sudut 120 derajat pada sudut hollow kita harus potong akurat setengah dari 120 derajat yaitu 60 derajat dan cara sederhananya seperti ini kita coba praktekan dengan alat seadanya ya sobat kreatif untuk pertama-tama dikarenakan saya membuatnya untuk rak atau meja putar dengan luas utuh 50 cm jadi saya akan buat per tiap potongannya setengah dari ukuran 50 cm yaitu 25 cm seperti ini kita buat tanda ini sebagai center atau titik sudut kemiringannya ya setelah itu kita ukur luas pada bagian sudut hollow nya seperti ini dikarenakan ini untuk posisi pemotongan kemiringan tampak sudut ya jadi tidak kita ukur luas badan hollow nya tapi kalau sobat kreatif membuatnya untuk tampak badan hollow atau seperti biasanya ya yang diukur adalah luas badan hollow nya ya sobat kreatif bisa dipahami ya oke untuk selanjutnya kita kurangi center atau tanda kemiringan yang sudah kita buat tadi ya kiri kanannya dengan ukuran masing-masing 2,5 cm kenapa? karena luas utuh sudut hollow nya adalah 5 cm ya tadi jadi yang 5 cm itu sudah dibagi as ya sobat kreatif dengan tanda sudut kemiringannya kiri 2,5 cm kanan 2,5 cm seperti ini oke kita garis keliling dulu per tiap sisi hollow nya sobat kreatif mengikuti tanda yang sudah dibuat pertama ya jika sudah kita garis semua per tiap sisi hollow nya sekarang kita buat patokan kemiringannya pada sudut hollow nya ya sobat kreatif agar hasil potongan dan garisnya akurat caranya seperti ini kita bagi kembali angka yang 2,5 cm nya seperti ini kita hanya buat titik saja sobat kreatif atau patokan garisnya saja ya tepat di sudut hollow nya seperti ini setelah itu kita garis miring mengikuti tandanya ya sobat kreatif seperti ini lalu kita garis miring kembali sisi hollow lainnya sobat kreatif meneruskan garis miring yang pertama ya sampai membentuk segitiga seperti ini untuk selanjutnya untuk bagian sisi hollow selanjutnya sama kita tandai dulu batas kemiringannya dengan cara kita bagi juga angka yang 2,5 cm nya ya dan seterusnya seperti ini sobat kreatif oke dan baiklah sobat kreatif jadinya seperti ini ya jangan sampai terbalik sobat kreatif ya posisinya untuk bagian kemiringannya harus berhadapan ya seperti ini sekarang kita tandai dulu bagian yang akan kita buangnya ya sobat kreatif lalu kita coba potong ya dan kita cek hasilnya oke dan ini hasilnya ya sobat kreatif sekarang kita buat potongan selanjutnya ya untuk mengecek keakuratan potongan atau garisnya dikarenakan ini untuk segi 6 ya jadi kita membutuhkan 5 potongan lagi dengan ukuran yang sama dan kemiringan potongan yang sama juga ya yang saya sering perhatikan dalam pekerjaan pada proses pembuatan ya membuat pename membuat persegi atau apapun yang membutuhkan keakuratan memotong salah satu yang membuat tidak akuratnya hasil potongan adalah dari pertama penggarisan yang keliru garis pertama garis kedua tidak sama ya dan dari posisi pemotongan yang kadang di dalam kadang di luar kadang di tengah ya sedangkan dalam pemotongan besi hollow atau pipa seperti ini kita harus tahu bagian dalam atau luar garis yang akan kita potong ya karena untuk pemotongan kemiringan seperti ini selisih sedikit tidak akan ketemu bentuk yang ditargetkannya pemotongan pada besi hollow atau pipa tidak sama dengan sebagaimana kita memotong pada kertas sobat kreatif tapi kalau sekiranya tidak akurat sedikit dan kebentuk yang ditargetkan tidak merubah simetrisnya ya dan masih bisa di las aman saja teruskan saja sobat kreatif mungkin seperti itu sedikit pengetahuan saya pada hasil potongan sobat kreatif dan cara mencari rumus heksagon itu sangat mudah sobat kreatif sobat kreatif bisa pakai lingkaran dengan dua sisi kita bagi tengah lingkaran ya untuk menghasilkan titik atau sudut persegi enamnya insyaallah saya bukan ahli matematika dan ahli pengelasan juga saya hanya orang biasa yang belajar dengan apapun dalam pekerjaan setiap harinya kalaupun itu membantu saya dalam pekerjaan belum tentu kepada sobat kreatif semuanya jadi balik lagi sama sobat kreatifnya kalau cara ini diterapkan dan bermanfaat buat sobat kreatif Alhamdulillah syukur yang besar buat saya ya kalaupun cara yang saya bagikan tidak bermanfaat untuk sobat kreatif jangan dilanjutkan dan tidak apa-apa buat saya karena setidaknya saya sudah berbagi sedikit cara yang bermanfaat untuk pekerjaan saya dan saya tidak berniat berbagi yang mencelakakan atau mengerugikan orang lain ya baiklah sobat kreatif mungkin pada video bagian ini saya hanya bisa sedikit praktekan dan jelaskan cara pemotongan yang akurat dengan cara manual dan teknik sederhana ya sudut 60 derajat untuk membuat bentuk hexagonal dengan hollow 40x40 dengan posisi tampak sudut kalau di tempat saya disebutnya ya mungkin saya akan lanjutkan di video bagian selanjutnya untuk cara pembuatan rak atau meja putarnya agar sobat kreatif tidak penasaran dengan apa yang saya buat ya dan semoga juga bisa jadi gambaran atau pekerjaan atau juga praktek selanjutnya untuk sobat kreatif dan untuk sobat kreatif yang sudah mengirimkan permintaannya atau requestannya kepada saya terima kasih banyak untuk kepercayaannya kepada saya insyaallah akan saya coba penuhi permintaannya itu pun kalau saya mampu dan apa yang direquest atau diminta ya ada pada pekerjaan saya dan untuk master senior guru saya dalam perbengkelan ataupun pengelasan terima kasih banyak juga sudah bersilaturahmi dan memberikan informasi, pengetahuan, kritik, dan sarannya kepada saya semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi selamat menikmati selamat menikmati oke dan baiklah sobat kreatif mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini meskipun teknik yang dibagikan tidak seberapa ya tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat kreatif yang lain mohon maaf untuk banyaknya kekurangan dalam video ini dari tutur kata, penjelasan, cara praktek, dan mungkin masih banyak lagi ya di awal tahun 2020 ini kita tingkatkan semangat kita untuk belajar untuk meraih mimpi, untuk menggapai cita-cita untuk menutaskan PR di tahun sebelumnya agar kita berpeluang di tahun selanjutnya kita belajar bareng oke sobat kreatif mungkin hari ini kita tidak sanggup mengerjakannya tapi insyaallah kita mampu mempelajarinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh